Intro Halo nyata lovers, momen 17an sudah tidak menjadi hal yang tertinggal lagi bagi masyarakat Indonesia Namun siapa sangka deretan artis di bawah ini juga mengambil momen keseruan di hari 17an Penasaran siapa saja mereka? Tonton video ini sampai habis ya Sebelumnya jangan lupa subscribe nyata tabloid agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru Urutan pertama datang dari artis pedangdut Denny Caknan Keseruan Denny Caknan bersama tim berhasil mengalihkan perhatian publik saat merayakan hari 17an Perayaan dilaksanakan di komplek perumahannya di daerah Ngawi, Jawa Timur Keseruan pelantung lagu Cunda Money itu bertambah dengan sang istri Bella Bonita Memainkan beberapa game 17an seperti lomba kugeruk, lomba jipit balon, serta lomba estafet karet Bukan hanya itu, keseruan juga tampak dirayakan bersama tetangga warga sekitar yang terlihat sangat ramai dan guyup rukun Titi Kamal Keseruan juga dilakukan oleh artis tanah air Titi Kamal di lokasi syutingnya Terlihat semua tim sinetron satu cinta dua hati secara kompak merayakan acara 17an dengan berbagai games Keseruan telah dilebur dengan lomba makan kerupuk, estafet sarung, memasukkan paku ke dalam botol, dan beberapa games yang lainnya Semua perombaan dilakukan secara kompak dan totalitas hingga dilengkapi properti seperti ikat kepala merah putih, stiker merah putih, DPP Tak lupa juga pemberian hadiah kecil-kecilan sebagai apresiasi kemenangan Yang ketiga ada Fuji Tak kalah seru, artis Fujian juga merayakan 17an bersama sahabat, keluarga, dan timnya Seperti Fadli, Franz, Pio, dan lainnya Mereka tampak seru dengan kostum merah putih sebagai simbol bendera kemerdekaan Beberapa keseruan terpampang dengan berbagai games seperti sambung kata, kuku ruyuk, tebak bendang, dan masih banyak keseruan games lainnya Salah satu bagian paling heboh yakni punishment dengan toletan bedak bayi pada anggota yang kalah Yang keempat ada pedang dud Ayu Ting Ting Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting juga membagikan momen serunya melakukan perayaan 17an Bukan hanya sendirian, Ayu juga mengajak seluruh keluarganya bersama tim untuk terlibat Senyum kebahagiaan disalurkan Ayu yang berbaur dengan warga sekitar dengan kompak mengenakan kostum merah putih Warga pun sangat berantusias menyambut kedatangan Ayu dan keluarga yang ikut gabung dalam perayaan tersebut Ada beberapa games yang diikuti Ale Ayu seperti merangkat dengan kardus, memancing menggunakan topi baskom, hingga memasukkan pensil ke dalam botol Yang kelima ada Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Pasangan publik figur ini mengemas perayaan 17an dengan konsep yang berbeda pada umumnya Atta dan Aurel memborong semua tim sebanyak 200 orang itu pergi ke Dufan Ancol untuk merayakan 17an dengan tidak ada rasa tanggung-tanggungnya Meski tengah mengandung tidak menjadi halangan Aurel untuk turut serta keseruan dengan naik kursi roda Keseruan tersebut tersorot dari kekompakan bersama timnya yang mengenakan kostum merah putih Tak hanya itu, setelah perayaan dengan berbagai perlombaan, mereka juga bermain wahana Atta, Aurel, dan Amina menaiki wahana kuda terbang dan istana boneka Gimana menurut penyata lovers? Udah kebayang belum serunya? Update berita hanya di nyata tabloid? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya